Intro Shalom Saudaraku yang terkasih apa kabar hari ini Semoga kita semua sehat di dalam kasih karunia Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita Kita berdua Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu yang terus nyata bagi kami Sekarang kami akan membaca firman-Mu Firman yang akan memberikan kesegaran, kekuatan Dan juga memberikan kemampuan bagi kami menjalani hidup ini Roh Kudus tolong kami agar firman-Mu ini mengambil bagian dalam hidup kami Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdua Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 8 April 2021 tertulis dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16 Demikianlah dikatakan Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Hari Tuhan Atau hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Atau sering juga dikatakan sebagai hari penghakiman terakhir Jemaat Thessalonica bergumul tentang hari Tuhan Mereka bergumul tentang orang-orang yang telah meninggal sebelum kedatangan Kristus Apakah mereka juga akan menerima kebangkitan atau tidak Kegelisahan ini muncul juga Karena adanya ajaran dari aliran sesat Yang mengajarkan hanya mereka yang masih hidup yang akan dibawa ke surga Sedangkan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Yesus akan dibangkitkan dan tetap tinggal di dunia Ajaran ini membuat Jemaat Thessalonica sangat mengharapkan Agar hari Tuhan datang segera sama si mereka masih hidup Untuk itulah Paulus memberikan penghiburan dan pendekuhan iman lewat renungan hari ini Dimana Paulus mengajarkan kepada Jemaat itu Bahwa pada saat kedatangannya Tuhan sendiri akan turun dari surga Maka orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkannya Dan diberi kekekalan bersama dengan mereka yang hidup pada saat dia kembali Kenyamanan yang diberikan Paulus adalah Agar mereka mengetahui bahwa kebangkitan akan mempersatukan mereka dengan sesama orang yang mereka kasihi Paulus menjelaskan bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu Tapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama Tuhan Yesus Oleh karena itu kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus Karena ada pengharapan dibalik kematian Jika kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kita juga harus percaya akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal di dalam Yesus Dalam renungan hari ini Kita harus mengimani Bahwa setiap orang yang mati dalam Kristus Akan mendapat kebahagiaan dan sukacita jauh melibihi Apa yang pernah dirasakan selama-lamanya Untuk itu bagi kita yang masih hidup Haruslah senantiasa hidup Sesuai dengan perintah dan firman Tuhan Karena kita tidak pernah tahu Kapan Tuhan akan menjemput kita Dengan demikian Kapanpun Tuhan akan memanggil kita Maka kita tidak pernah takut Karena kita sudah memiliki pengharapan Bahwa kita akan menjadi bagian dari kerajaan Dengan jaminan dari Yesus Sejuruh selamat Kita dapat meyakini Bahwa ketika kita menutup mata di dunia ini melalui kematian Kita akan membuka mata di hadirat Allah Seperti yang dikatakan seorang penyair yang bernama John Dan Bahwa kematian itu bagaikan tidur sesaat Dan kemudian terbangun dalam kekekalan Amin Kita berdua Terima kasih Tuhan Atas firman yang sudah kami dengarkan Tuntun kami untuk berharap hanya kepadamu Supaya kami memiliki pengharapan Dan tidak takut menghadapi kematian Karena kami tahu Kematian itu merupakan perjalanan hidup yang baru bersama Tuhan Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Yang sudah mengalahkan dosa dan maut Kami juga percaya Tuhan akan membangkitkan kami nantinya Bila hidup kami berakhir dari dunia ini Teguhkan iman kami ya Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdua dan mengucap syukur Amin